Intro Inilah dusun Pantan Kriko Merupakan salah satu dusun dari 4 kedusunan yang berada di wilayah desa Pantan Sinaku Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh Ya untuk menuju perkebunan kopi memang jalannya sulit Dan ini sangat licin sekali, jadi kami harus berhati-hati Ya Bu ya Warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun Palawija dan kopi menjadi penghasilan utama mereka Nah akhirnya sampailah saya di perkebunan kopi yang siap untuk dipanen Setelah ini saya akan membantu ibu-ibunya untuk memanen kopi Terletak di ketinggian 1200 hingga 1500 meter di atas permukaan laut Membuat kopi tumbuh subur di sini Terutama jenis Arabica Salah satunya milik Pak Hadi Nah jenis kopi yang kami panen pada hari ini adalah jenis kopi Arabica Variannya varian Ateng Menurut informasi, warga lebih menyukai varian kopi Ateng Selain mempunyai buah yang lebat, varian ini tahan terhadap berbagai musim Saat panen tiba, lahan seluas 1 hektare ini bisa menghasilkan 2,4 ton biji kopi Sayangnya hasil panen ini tak membuat para buruh ikut mencicipi sejahtera Para buruh rata-rata berpenghasilan sekitar 40 hingga 60 ribu rupiah per hari Di masa panen Di luar masa panen, warga kembali terluntah mencari penghasilan dari mana saja Sulitnya ekonomi membuat para ibu buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih Membantu suaminya yang berpenghasilan serba terpatas Salah satunya ibu jua Ibu jua, ibu jua udah berapa tahun sih jadi buruh petik seperti ini? Udah sekitar Nah ibu kesulitannya apa aja itu ibu? Iya, aku kesulitannya kalau itu kerja sehari-hari kan kadang dapat, kadang gak dapat Berat aku kalau gak dapat beli beras aja susah Kan sekarang beras kan udah mahal Anak itu sekolah gak dikirim uang dari Jawa Nah emang upahan ibu jadi buruh itu seharinya dapat berapa sih ibu? Kadang dapat dua kali, kalau sekalingnya kan 30 ribu, kalau dua kali 60 ribu, ya kalau lagi musim, kalau enggak lagi musim cuma 5 bambu aku dapat Berarti per bulannya ibu dapat berapa? Kalau musim dapat 300, kalau enggak musim 150 dapat Ibu ada kerjaan lain lagi? Enggak ada, cuma itu petik kopi sekarang disini Nah harapan ibu ke pemerintah apa bu, terus ibu mau dibantu seperti apa? Iya aku mau dibantu beras diturunin, harus dikasih sembako, kan biar gak susah aku gitu Tak hanya jua, nasib tak beruntung juga dialami ibu nunung Kesulitannya ibu apa aja tuh bu selama yang bu alamin bisa ceritain? Kesulitannya ya kalau lagi enggak ada kopi gitu kan, kita kan enggak buruh, kalau udah enggak ada kopi kita selalu paling utang Kalau lagi musim seperti ini ibu diburuhnya berapa? Paling ya 30 ribu, kadang ya kalau enggak ada kopi paling ya dapatnya 15 ribu gitu aja Penghasilan per bulan seperti itu emang cukup ibu untuk menuhi? Enggak cukup Kalau enggak cukup ngutang atau bagaimana? Saya ngutang ke kedai, bayarnya ntar kalau udah panen gitu Jua dan nunung hanyalah dua dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di dusun Pantan Keliko Bu ini udah cukup bu, udah penuh karungnya, ya kita bisa langsung pulang ya Nah akhirnya karung-karung kami yang berisikan kopi hari ini sudah selesai, selanjutnya kita akan ke proses penggilingan Setelah sampai di tempat penggilingan, lalu kulit dan biji kopi akan dipisahkan dengan mesin khusus Nah inilah takaran upah buruh, jika penuh seperti ini mereka diupah hanya 30 ribu Nah pak, langsung di giling ya pak ya Nah setelah dilakukan penakaran, selanjutnya biji kopi ini digiling untuk memisahkan kulit dengan bijinya Sebelum dijemur, biji kopi terlebih dulu dipermentasi dengan perendaman selama 24 jam, hingga depan kopi hilang Inilah biji kopi yang sudah diendapkan selama satu malam, kemudian akan kami cuci agar hilang dari lendir-lendirnya Nah ini sudah bersih, setelah dicuci kami akan langsung menjemur kopi-kopi ini Seusai dicuci, biji kopi dijemur Lamanya penjemuran 7 hari di bawah kerik matahari Namun, saat lendung bisa mencapai 15 hari Jika tanpa proses giling bisa memakan waktu kurang lebih 1 bulan Kebutuhan ekonomi yang serba terbatas menyebabkan para petani terpaksa menjual hasil kopi mereka Harganya turun Harga kopi di pengepul lokal dipatok 30 ribu rupiah per kilonya Padahal di pasaran bisa mencapai ratusan ribu per kilonya Ibu kalau menjual kopi ini kemana sih ibu? Aku jual disini aja, kayak jalannya kak Nah, pengepulnya ada disini? Ya, di sini, apalagi kalau hujan kan di sini Tengok jalannya pun gelombang-gelombang kan Makanya aku jual disini Tak bisa ke luar desa aku jual Disini aja aku jual Kalau jual disini ibu, jual per kilonya berapa bu? Di bambu kak Satu bambu, 40 ribu Nah itu harganya lagi naik atau lagi anjlok? Lagi sedang Kalau lagi anjlok itu harga berapa bu? 30 ribu 30 ribu Ya ibu ada harapan apa bu kepada pemerintah bu? Aku minta jalan ini agak bagusin kan kak ya Ya nggak licin, nggak gelombang-gelombang, payah kan Apalagi kalau hujan, payah Kami jual kopi Kami pun kalau mau belanja ke bawah kan susah Maunya itu jalan aja bagus ya Biar ibu juga mudah ya untuk menjual kopi ke luar Iya Makanya nggak bisa jual kemana-mana Disini aja sama abang itu jual Harga kopi yang tidak stabil ditambah akses jalan yang rumit Membuat para petani sulit untuk menjual keluar daerah mereka Akibatnya para petani sering merugi Petani hanya bisa berharap kepada pemerintah Adanya regulasi harga batas bawah kopi Hingga bisa menyejahterakan mereka Ya harapan kami Selaku masyarakat Semua orang itu kan ada Inginnya jalannya baik Jadi kami sering Dan selalu jalan keadaan rusak Dan bahkan nggak pernah pun dibangun Jadi sayanglah anak-anak sekolah Jadi petani Kopi walaupun cabai Akses jalan itu terlalu jauh Dari kampung kami ini Pantan Senaku Sampai ke kecamatan Sekitar kurang lebih 15 kg Jadi di musim penghujan itu sangat bece Jadi sayanglah masyarakat untuk membawa kopi Dan ongkos kopi itu terlalu mahal Opahnya itu Sayanglah masyarakat selalu mengadu kepada kami Jadi jalannya rusak Jalan selalu bece Ini yang Yang dirasakan Kami dan seluruh masyarakat Jadi mungkin Harapan kami selaku Masyarakat Dan saya sebagai pimpinan Di desa ini Harapan kami Ya kami mengimbau kepada Yaitu dari pemerintahan pusat Dari provinsi daerah Ya tolonglah diperhatikan Ya desa kami ini Jadi sangat sayalah masyarakat Karena masyarakat mengenai sakit Kadang siang dan malam Jadi sayang Bidan Bidan ini misalnya Melapor ke Bidan Sangat jauh lah sekitar 2,5 kg Menempuh jalan Yang sangat becek Kadang bahkan masyarakat itu ditandu Pak Dipikul menuju ke poskesmas Atau ke Bidan Jadi sampai ke Bidan sini Ke Polindes kami Baru kami ke poskesmas Jadi itulah keneluan kami Mengenai masyarakat di sini Sayanglah Masyarakat Mengenai jalan ini Kami mengenai jalan yang kami Mohonkan kepada Bapak Ibu Mungkin itulah sangat kami butuhkan Semoga Tak lama lagi Warga desa Pantan Sinaku Yang hidup di tengah bentang alam yang kaya raya Segera bisa menikmati sejahtera Mengenai jalan yang layak dari pemerintah Dan janji-janji politik pemangku jabatan Ini dinantikan warga Agar sejahtera tak lagi hanya jadi sekedar kata yang tak nyata Bapa Bapa Seandainya mobil bisa masuk Maka ketika ada yang sakit Mungkin tidak akan lagi Kami menandu dengan cara seperti ini Kerja sehari-hari kan Kadang dapat Kadang gak dapat Aku kalau udah dapat beli beras aja susah Tim Indonesia ku kali ini menyambangi Desa Pantan Sinaku Kabupaten Benar Meriah, Aceh Menurut Indeks Desa Membangun Desa Pantan Sinaku masih berstatus desa tertinggal Meskipun hasil alam yang melimpah Sayangnya ketimpangan pembangunan Membuat warga Pantan Sinaku Hidup dalam garis kemiskinan Saat ini saya sedang berada di Desa Pantan Sinaku Dan akan melanjutkan perjalanan Menggunakan motor Untuk menuju ke Dusun Pantan Keriku 5 km jalan menuju 5 km jalan menuju Dusun Pantan Keriku Berupa tanah merah Membuat perjalanan sangat sulit Kondisi normal kurang lebih 30 menit Namun saat hujan tiba Ojek motor harus menempuh perjalanan Sampai 2 jam Bahkan jalan pernah tidak bisa dilalui Akibat jalan terputus Tergerus luapan air Dan warga pun harus bergotong royong Untuk membuat jembatan kayu Namun lokasi jalan yang berada di lembah bukit Membuat warga sering menunggu Sampai luapan air sulit kembali Nah perjalanan baru saja dimulai Untuk menuju ke Dusun Pantan Keriku Tapi sudah sangat ekstrim Karena memang jalanannya Masih berupa tanah merah Dan bebatuan ini pun Kondisinya licin sekali Jadi kami harus berhati-hati Agar tidak terjatuh Di kanan kiri saya itu Masih banyak teping Jadi kalau misalnya Suatu waktu tepingnya longsor Maka warga disini Tidak bisa melintasi jalanan Karena memang ini Saktu-saktunya akses Untuk menuju ke Dusun Keriko Tanjakan kurang lebih 45 derajat Roda motor swing-slip Dan penemudi sering jatuh Karena licin Saya memutuskan untuk turun Karena memang motornya Tidak kuat untuk menanjak Karena kondisi jalanannya Sangat licin Dan juga berlumpur Ya motor pun harus Kami dorong Karena memang tidak kuat Motornya Belum memakai Lantai Melewati tanjakan tinggi Kanan dan kiri jalan Terbentuk parit yang panjang Akibat terkirus aliran air Jika salah pijakan Bisa membahayakan pendudara Oce Memang banyak beberapa titik Yang ekstrim Tadi juga saya sempat jatuh Dan untung Tidak payah ya Pak Jatuhnya ya Pak Jadi masih aman Jalan sepanjang 20 km Yang berada di wilayah Desa Pantan Simaku Masih berupa tanah merah Menurut informasi Aparat desa Jika dibangun dengan Menggunakan anggaran desa Butuh waktu kurang lebih 20 tahun Baru bisa terhubung Ini tanahnya juga Jadinya Berlumpur Karena memang semalam Turun hujan Ya berkali-kali Memang Tempat titik Sangat ekstrim Dan juga licin Karena memang Ini masih berupa tanah merah Dan sedang musim hujan Jadinya Sangat berlumpur Ini kami sedang Melintasi Turunan yang securam Hampir setiap tahun Pengajuan perbaikan jalan Terus disuarakan Namun hasilnya Nihil Bahkan Setiap tahun Masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Atau Musrenbang Dan menjadi Skala Prioritas Sayangnya Tak kunjung Ada realitanya Nah tanjakannya pun sekarang Benar-benar ekstrim Karena memang licin Dan juga Ini Batu-batunya Besar-besar sekali Jadi pastinya Sangat menyulitkan Kami untuk Melintasi jalanan disini Takut 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 pak Takut mundur Saya turun aja ya pak ya Ya pak turun aja pak Gak bisa Runtai udah mau banget Jadi saya mau ngutuskan Ayo pak bisa gak apa Ayo pak bisa gak apa Ayo pak bisa gak apa Dan yang rusak Membuat warga Hanya bisa pasrah Dan terus berharap Pemerintah turun memperhatikan Nasib warganya Yang hidup di pelosa Ya akhirnya Sampailah saya Di dusun Pantan Keriko Dan setelah ini Saya akan mengikuti Kegiatan bersama warga Tetap bersama kami Di Indonesia Terletak di ujung timur Kecamatan Pinturi Megayo Desa Pantan Sinaku Berbatasan langsung Dengan Kabupaten Aceh Utara Dan memiliki penduduk Kurang lebih 500 jiwa Selain kopi Cabai juga menjadi Pendapatan utama mereka Ya kami harus Melewati Perjalanan Untuk sampai Ke perkebunan Dengan jarak tempuh 5 km Bisa dibayangkan Ibu-ibu ini Setiap harinya Mematik Cabai Dan Sampai ke perkebunan Lokasi perkebunan Berada di atas Perbukitan Membuat perjalanan ini Sangat menguras tenaga Ya akhirnya Sampailah Saya di perkebunan Cabai Setelah menempuh Waktu Perjalanan Sekitar Satu jam Setengah Dan juga Memang harus berjalan 5 km Hamparan cabai Seluas setengah hektare Ini milik Pak Satria Saat panen raya Bisa menghasilkan Dua ton Kebun cabai hijau Ini berjenis TM Dan banyak Disukai petani Selain buahnya lebat Cabai ini memiliki Harga jual Yang lebih stabil Sayangnya Saat hujan Mulai turun Tanaman ini Banyak diserang hama Sementara Harga obat Dan pupuk tanaman Tak terjangkau oleh petani Sehingga Hasil panen pun Menurun Nah Bu Kalau cabai yang kayak gini Ini kenapa nih Bu Ini karena Seringnya hujan Ini Kena hama dia Oh jadi Kena cuacanya Faktor cuaca juga Menentukan hasil Dari cabainya juga Ini Kalau yang kayak gini Ini terkena hama Dan juga memang Terlalu Banyak Turun hujan Ya Bu ya Nah cabai hijau Yang udah Bisa dipanen tuh Memang Warnanya Hijau pekat Seperti ini nih Nah Kalau yang Belum Bisa dipanen Ini masih muda Meskipun sudah berwarna hijau Tapi warna hijau nya Belum pekat Jadi belum bisa dipanen Cabai bisa dipanen Setiap satu minggu sekali Dengan hasil sebanyak 500 kg Sekali panen Namun Saat tidak melimpa Hasilnya hanya 100 kg saja Salah satu buruh panen Adalah Budina Kondisi ekonomi Yang tak menentu Minimnya penghasilan Ia harus terus berjuang Untuk menyokong Ekonomi keluarganya Ibu Dina Udah berapa tahun sih Bu Jadi buruh petik Seperti ini Lima tahun Kesulitannya apa aja sih Bu boleh diseritain Kesulitannya Di masalah Keuangan Untuk biaya Anak sekolah Itu Sulitan Emang Kalau buruh petik Seperti ini Ibu diburu Berapa sih Bu Tergantung Kadang Dibayar Cuma 60 ribu perharinya Amat berapa Dua Hasil lagi Bu Sebulan itu Berapa Sebulan itu Berapa 500 500 ribu Cukup Untuk sehari-hari Gitu Menuhi Kurang Tak hanya Dina Bu Naimah juga harus Tetap berjuang Untuk bertahan hidup Sudah berapa lama Bu Jadi buruh petik Seperti ini Dari masih gadis aku Dari itu Sampai sekarang Aku Cari rezekinya Kayak gini lah Gak ada itunya Apa Gak berhenti Ada berhentinya Sebentar Dua hari Tiga hari Itu Duit lagi Aku Kesawa Lagi Apa yang disuruh orang Apa yang kita kerja Disuruh orang Kerja terus aku Kalau ada Waktu Itu Ada dikasih duitnya Di Masa itu ada Tiga ratus Itu lain gak ada PKH nya gak ada Apa Kalau Udah lama-lama Nanti dikasih Ada orang Janda-janda Dikasihnya Dua ratus Udah itu Lain kami cari Rezeki sendiri Gak ada Ada yang bantuannya PHKH nya pun Enggak Orang lain ada Kami gak ada Semua cabai Yang terkumpul Lalu dibawa Untuk proses Selanjutnya Sebelum dijual Cabai Disortir Terlebih dulu Tahap penyortiran Seperti ini Adalah memisahkan Cabai yang berwarna Merah Dan yang berwarna Hijau Karena yang dijual Nantinya Pastinya Yang berwarna Hijau Karena yang berwarna Merah Seperti ini Ketika dalam Perjalanan menjual Keluar Akan membusuk Harga cabai hijau Di pengepu lokal Dipatok 25 ribu Per kilo Turun dari harga 30 ribu rupiah Akibatnya Petani merugi Padahal Harga di pasar Aceh Bisa mencapai 50 ribu rupiah Per kilonya Mereka Mereka hanya bisa Pasrah Dan terus berharap Pemerintah mengatur Regulasi harga batas Bawah cabai Sehingga petani Bisa hidup layak Memiliki penduduk Kurang lebih 500 jiwa Nyatanya Warga desa Pantan Sinaku Masih banyak hidup Dalam kemiskinan Mereka berharap Memperoleh hak yang sama Apalagi selama ini Mereka hidup Serba terbatas Termasuk ketika Jatuh sakit Memang Fasilitas kesehatan Di dusun Pantan Periko ini Sangat minim Bahkan tidak ada Puskesmas Jadi ketika ada yang sakit Dan seperti sekarang ini Harus dibawa Keluar Dusun Dan harus dibawa Ke puskesmas Terdekat Fasilitas kesehatan Di puskesmas Pembantu yang kurang memadai Membuat pasien dengan keluhan berat Serta pasien hamil Dengan resiko tinggi Harus dilarikan ke puskesmas Sakit yang dialami Ibu nunu memang Sakit lambung Jadi tidak bisa dibawa Menggunakan kendaraan bermotor Jadinya kami Harus menandu Untuk sampai ke puskesmas Terdekat Tak adanya fasilitas kesehatan Dan letak puskesmas Pembantu yang berada Di pusat desa Yang berjarak Sekitar 5 km Membuat pasien Dengan keluhan berat Atau pasien Yang akan melahirkan Harus dilarikan Ke puskesmas Di kota Kecamatan Pinturi Megayo Yang berjarak 19 km Yang bisa dilihat Kondisi jalan Dengannya pun Sangat licin Seandainya mobil Bisa masuk Maka ketika ada yang sakit Mungkin tidak akan lagi Kami menandu Dengan cara Seperti ini Warga hanya bisa pasrah Dan terus berharap Pemerintah membangun Akses jalan Sehingga Warga bisa mudah Membawa pasien Kepuskesmas Ataupun rumah sakit Terdekat Tak hanya jalan yang rumit Sinyal telekomunikasi pun Sangat sulit disini Susah sinyal Membuat warga Kesulitan berkomunikasi Lewat saluran seluler Maupun internet Menuju lokasi dengan sinyal Cukup kuat Kami harus mendaki bukit Jalan tanah setapak Membuat saya harus Berhati-hati melangkah Sebelah mana Dewi? Di atas kak Masih di atas? Iya Bisa dibayangkan Betapa sulitnya kami mencari sinyal Harus menaiki bukit Kebutuhan sinyal Bukan hanya bagi warga Yang berada di perkotaan saja Namun Warga desa pun juga Mempunyai hak yang sama Untuk mendapatkan sinyal Bisa dibayangkan Betapa sulitnya kami Untuk mencari sinyal Tapi Sudah di atas bukit pun Sinyalnya tidak terlalu bagus Tapi Masih bisa Membuka internet Nah seandainya Pemerintah membangun jaringan Pastinya warga disini Akan Mudah mendapatkan informasi Tidak harus Menaiki bukit Dewi memang Kalau di desa sini Sinyalnya susah banget ya? Memang susah pak Nah terus kamu hari-hari gimana? Ya harus nyari Titik tertentu jaringan Ya misalnya kesini Nyari bukit kayak gini Kalau malam darurat itu Kamu kesini gak? Kesini kak Kalau darurat Kalau lagi penting gitu Terus cari teman sih Kalau kesini Harapan Dewi itu apa sih Ke pemerintah? Harapan Dewi ya kak Semoga dibanguni Jaringan Tower disini Supaya bisa Dapat informasi Informasi tentang Berita Terus Bisa berkomunikasi Dengan saudara gitu Sebenarnya Harapan warga sederhana saja Yaitu menanti impian mereka Berubah menjadi kenyataan Kemudahan Untuk berkomunikasi Dengan senak saudara Yang jauh Kerja sehari-hari kan Kadang dapat Kadang gak dapat Aku Kalau gak dapat Beli beras aja susah Jangan lupa